Intro Balik lagi sama gue Tommy di channel youtube gue Perfumes & Characters Kali ini gue mau nge-review satu brand lokal yang lagi hype banget Kenapa lagi hype? Karena banyak banget yang lagi ngomongin brand lokal yang satu ini Lain-lainnya itu unik dan mereka punya kualitas parfum yang bisa dibilang niche level gitu loh Meskipun gak terlalu mendekati sih, tapi untuk brand lokal ini tuh udah termasuk niche Mereka berani untuk mengambil satu tema tertentu yang agak asing lah untuk orang Indonesia kebanyakan Dan mencoba untuk bereksperimen dari situ gitu loh Oke langsung aja brand yang mau gue review kali ini adalah House of Medici Nah buat kalian yang belum tau, House of Medici ini ngambil nama mereka dari keluarga oligarki politik sekitaran abad ke-16an Mereka gak pernah memegang singgah sana kekuasaan di Itali karena ya saat zaman itu Itali masih kerajaan-kerajaan gitu kan Cuma ya mereka ini punya power politik yang kuat dan menjadi patron dari banyak seniman-seniman yang saat itu melegenda Seperti katakan Leonardo da Vinci gitu loh Nah kalau gue liat juga dari nama-nama produk, nama-nama parfum yang mereka keluarkan House of Medici ini banyak mengambil inspirasi berdasarkan sejarah Eropa dan Mediterania gitu loh Jadi mungkin ada nama tokoh-tokoh yang kalian kenal disini Mereka jadikan inspirasi dalam membuat parfum mereka gitu loh Kali ini gue mau nge-review 6-6nya sekaligus Dan yang pertama mau gue review adalah Fatima Laisabella Oke ini dia ya Fatima Laisabella kalian bisa liat Ini botol file-nya Nanti gue sertakan juga botol parfumnya di bawah sini Nanti kalian bisa liat Oke Fatima Laisabella ini akan gue semprotin di tangan gue disini Hmm openingnya Sangat sweet, sangat vanilla It's a burst of vanilla langsung Oh yes Ini Ada citrusnya Gue belum bisa nebak apakah ini Bergamot atau Mandarin Orange But it's very nice It's Apa ya Di opening ini kayak parfum seger banget Parfum yang Mengarah ke arah-arah Versace Rose gitu Kayak parfum seger tapi parfum malem gitu Parfum kencan karena manis gitu loh Ini tipe-tipe parfum yang nice appealing banget ya Dan tipe parfum yang sama kayak Fexace Rose juga dia punya nature yang sedaktif gitu disini Tapi ada kesan Elegannya juga gitu loh Oke jadi verdict gue adalah Fatima Laisabella ini Ini baru untuk openingnya ya Fatima Laisabella ini adalah parfum yang bisa kalian pakai Cowok atau cewek Untuk momen-momen kencan Terutama Bagi kalian yang suka Parfum manis Atau mungkin Kalian ingin mencoba untuk Memberikan good impression buat Kencan kalian Teman kencan kalian Yang suka parfum manis gitu Dan Fatima Laisabella ini bisa dipakai untuk Remaja Dan juga bisa dipakai untuk orang dewasa Jadi ini sangat versatile ya Cuma kalau buat gue ini strict parfum malam banget Karena kalau misalnya kalian gunain ini di siang hari Pasti wanginya bakal jadi cloying Karena ini manis banget Ini tipe parfum manis Oke itu dia Fatima Laisabella dari gue Selanjutnya gue bakal nge-review Devil in a new dress Ini dia bottle file-nya Gue akan semprotinnya disini ya Di tangan gue yang sini Oke Ada wangi-wangi asem kecut yang gue dapet disini Cuma ada wangi rose-nya Gue dapet rose banget Ini kenceng Jadi dia di open dengan grapefruit Tapi begitu dry down 15 detik langsung ngilang dan langsung Menyesap ke arah rose This is very rose But I sense something sour gitu loh Ini asem banget dan ini bukan asem jeruk Gue sangat merasa asing sama bau ini And I mean this in a bad way Gue mungkin gak bisa bilang bahwa Gue suka parfum ini Tapi This might be a brave choice For anyone who wants to wear A rose parfum Orang-orang yang biasanya suka sama wangi rose Bakal langsung turn down sama aroma asem yang ada disini Gue masih gak bisa nebak Warni asem yang ada disini tuh wangi apa Cuma ini asem banget Ini parfum alem banget buat gue Dan ini cuma bisa dipake Kalo misalnya lo cowok atau cewek Sekali lagi Karena gue ngerasa Line-linenya House of Medici ini Dari tadi gue liat Bener-bener genderless Jadinya dia gak nge-marketin Setiap parfumnya Itu cowok atau cewek Pur om atau pur el Atau pur fam Gak ada gitu loh Tapi ini cuma cocok buat lo pake Di malam hari Dan di indoor Dimana Kondisi cuacanya Bukan cuaca sih Kondisi suhunya itu sangat dingin gitu loh Jadi kalo misalnya lo di ballroom Atau lo lagi di kamar hotel Atau lo lagi di tempat yang super dingin gitu loh Nah lo baru bisa Pull this off I think it's gonna be a very very elegant perfume Kalo misalnya wangi asemnya ini gak ada Wangi kecutnya ini gak ada Karena jujur agak sedikit mengganggu Buat gue wangi kecutnya Untuk devil in the new dressing ya Cuma yang sering gue denger Kalo misalnya gue ngobrolin House of Medici ini Adalah mereka ini Memang karena masih baru Jadi Formulanya juga masih belum bisa konsisten Jadinya ya Mungkin bakal ada reformulasi lagi Setelah ini Tapi ya Saran gue untuk improvementnya itu aja Wangi kecutnya mungkin diilangin Atau kalo misalnya Memang you want to Interpret it into something I don't think it interprets anything Rightfully gitu loh Yang gue tangkep sih Dia pengen masukin unsur wine Di dalam devil in the new dress ini Jadi Jadi House of Medici pengen masukin Rose and wine I don't know That's what I had in mind Gitu imajinasi gue Mengarahnya kesitu Cuma ya Ini maaf banget nih Tapi Kayak Mungkin Gue gak tau Apakah orang dari House of Medici Bakal nonton film ini Tapi Sorry to say Wangi wine Yang ada di Devil in the new dress ini Bikin gue pusing gitu loh Bikin gue pusing banget Apalagi semakin dry down Dia semakin Semakin bikin pusing gitu loh Buat gue Jadi kayak The rose is wonderful But there shouldn't be any wine in it Or Maybe you want to change To a different molecule Atau Gimana Gue gak tau Pokoknya yang gue tau Wangi kecutnya itu Turn down banget Buat gue di devil in the new dress Oke itu dia dari gue Untuk Devil in the new dress Selanjutnya Gue bakal nge-review Maria De Constantin Gue akan semprotin Maria De Constantin ini Disini Wow Caramel Like It's all caramel and chocolate On the first opening There's Ada Sentuhan kopi Arabica juga disini It's very gourmand I like it I like it a lot Wow Gue suka aroma pahit Yang dikeluarkan dari Maria De Constantin ini Gitu loh Dan Begitu gue pahit Jangan langsung kayak Turn down Karena ini pahitnya Pahit yang enak banget Pahit yang nge-balance Manis caramel Manis caramel Dan Coklat Dari parfum ini Dan coklatnya pun Dia coklat hitam ya Coklat pahit Bukan coklat susu Kayak silver queen gitu Gue bakal bilang Bahwa Maria De Constantin ini Adalah parfum yang Digunakan Buat sarapan gitu loh Karena ini baunya Sarapan banget Dia bikin lo jadi Nafsu makan Dia bikin lo jadi Kayak ngebayangin Breakfast buffet Di restoran Katakan lah Atau dia bikin lo jadi Kayak ngebayangin Cafe Kopi Sama Roti coklat Kayak rotinya itu Lo cemplungin di kopi Abis itu lo makan Dan gue juga ada Mencium A wave of vanilla And jasmine In here Tapi bener-bener dikit banget Itu jadi kayak Bener-bener Bumbu-bumbu Yang bikin Vanilla Coklat And caramel Ini jadi lebih Bearable lah Karena mereka Semua Yang mereka gunakan Di caramel Coklat And coffee Ini adalah Wangi-wangi Yang bener pekat Wangi-wangi yang pahit Jadinya kayak Diimbangi dengan Vanilla And jasmine Jadi kayak Lebih halus lah Lebih toned down And I love it I love it so much Oke Untuk yang keempat Kita bakal cobain The infatuation Of Edward Teach Keliatan gak nih Tadi gue takutnya Kagak keliatan aja nih Tapi nanti gue kasih Liatnya di bawah sini Untuk botolnya Oke Infatuation Of Edward Teach ini Bakal gue semprotin Disini Oke Wow Very busy It's a very busy opening Langsung ram Nonjok gitu ramnya Tapi bau ramnya Masih Nyegrak Dan di dalam ram ini Juga ada Kayak bau Tembakau yang kebakar Gitu loh Dan gue baru inget Edward Teach itu Sebenernya adalah Nama Nama asli Dari Seorang bajak laut Yang bernama Blackbeard Kalau kalian pernah denger Pantesan wanginya Yang ram banget Wangi rokok Rokok Ram Digebrak Jadi satu Kayaknya parfum ini Diarahin ke Arah John Varvatos Dark Rebel Tapi lebih dirty Wow Gue suka banget Gue suka banget You know You guys know I like Busy perfume Gue punya Benzli from Man Intense Gue punya Apa namanya Bulgari Man in Black Di Cannes Gue punya And I love Infatuation Of Edward Teach ini Mungkin gini ya Kayak Kalau misalnya Gue bisa Ngebayangin Mungkin orang-orang Mungkin cowok-cowok Yang bilang kayak Ah ngapain pake parfum Gak cowok banget Pake parfum Mungkin kayak Orang-orang yang Nganggep bahwa Cowok tuh Gak usah pake parfum Bau naturalnya Sendirinya Udah enak Gitu loh Itu yang dimaksud adalah Bau-bau yang kayak gini Bau-bau kotor Yang kayak gini Bukan bau keteknya Mereka gitu loh Women can exactly Pull this off Tapi Sayangnya Parfum ini Lebih lean to masculine Buat gue Ada sedikit floral Yang gue detect disini Ada sedikit floral Gue tangkep Yang sebenernya Bisa bikin Wanginya ini Lebih cenderung Ke unisex Tapi bener-bener Tobacco Rum Sama Ah Ada wangi-wangi leather Tobacco Rum Sama leather Yang ada di dalam Parfum ini Bener-bener bikin ini Jadi lean to Masculine gitu Buat gue Enak banget Gue suka Dan ini kreatif banget Masalahnya Kalau misalnya kita ngomongin sekarang Sedikit banget Parfum lokal Lain parfum lokal Yang berani Nge-explore ke arah Busy notes Yang berani Nge-explore juga Apalagi Busy notes Ditambahin Tobacco Itu kayak Notes yang Nggak ramah Banget lah gitu Katakanlah buat Umum gitu Tapi I can appreciate House of Medici A lot Karena Mereka berani Bawa aroma Kayak gini Kedalam parfum Dan jadinya Jadi enak banget Gitu loh It's a sweeter version Of John Varvatos Dark Rebel And it's a dirtier version Of it juga Jadi bayangin John Varvatos Dark Rebel Dengan projection Yang lebih kuat Tapi Instead of Smelling smooth Dia smelling Dirty And sweet Gitu Inilah Inventuation Of Edward Teach Selanjutnya Yang nomor 5 Gue bakal Nge-review Ini dia Paradise Reservoir Ya Gue akan semprot Di sini It's very fresh Bergamot Gue nangkep Bergamot langsung Bergamot Lemon But Paradise Reservoir Ini Ngasih sensasi Yang Sangat fresh Sangat Bright Uplifting Dan Elgan Gitu loh Yang gue nangkep Ini parfum Yang sangat baik Untuk digunakan Di Tempat-tempat Di negara-negara Yang memiliki Iklim tropis Gitu loh Gue sedikit Mencium Bahwa Orange Blossom Juga di Paradise Reservoir Ini It's a Citrus Combination Gitu loh Jadi Citrus Floral Combination Cuma Complain gue Adalah House of Medici Ini Molekulnya Teksturnya Terlalu oily Gue gak tau Gue gak tau Kenapa Mungkin mereka Pengen punya Solven Yang Baik Untuk Ngeikat Parfumnya Mereka Supaya Bisa Tahan Lama Cuma Yang gue Khawatirkan Adalah Kalau misalnya Parfumnya Teksturnya Oily Kayak gini Kalau misalnya Dipake Di leher Terus Keringetan Itu Bikin Risi Gitu loh Orang Jadi pengen Ngelap Ngelap Mulu Malah orang Pengen Nyuci Ini Jadinya Karena Kerasa lengket Gitu loh Oke Untuk yang Terakhir Gue akan Nge-review Agape Day of Jeanne Dark Floral White Floral Gue bisa Dapetin Ilang-ilang Disini Gue bisa Dapetin Wangi Kenanga Disini I like It I like It Ini Lean To Feminine Tapi Somehow Cowok Juga Bisa Pake Ini Karena Ada Wangi Liker Juga Yang gue Dapet Disini Tapi Bukan Rum Lebih Mungkin Champagne Karena Sparkling Wine Yang Fresh Ini Bukan Sparkling Wine Biasa Cuma Champagne Yang gue Dapet Langsung Jadi Ini Parfum Floral Yang Bisa Digunakan Di Siang Hari Menurut Gue Ini Bisa Digunakan Di Siang Hari Malam Hari Juga Bisa Ini Flexible Banget Kalau Yang Agapeo Sound Dark Gue Nggak Tahu Ini Ada Apa Tapi Mencium Coconut Desainnya Coconut Yang Biasa Gue Temukan Di Virgin Island Water Atau Rehunterable Fleur Dan Di Cool Water Intense Juga Ada Gitu Base Note Itu Coconut Banget Buat Gue Dan Ada Ember Nya Juga Dikit Cuma Parfum Parfum Dominant Di White Floral Orange Blossom Jasmine Dan Hilang Atau Kenanga House of Medici Punya 6 Varian Yang Bagus Oke Kecuali Devil New Dress Kalian Bisa Beli Yang Mana Yang Kalian Mau Dan Gue Harap Review Gue Kali Ini Bisa Memberikan Insight Buat Kalian Yang Yang Mana Yang Mau Kalian Beli Yang Sesuai Dengan Karakter Kalian Overall Ini Produk Local Pride Yang Bagus Banget Buat Gue So I Want You To Try It Kalau Misalnya Kalian Jauh Lebih Suka Produk Lokal Kalian Harus Cobain House Of Medici Ini Karena Menurut Gue Worth It Banget Buat Kalian Beli Full Battlenya Ataupun Kalian Mau Coba Test File Ya Gak Apa But I Can Assure You That They Have Great Quality Nah Itu Dia Review House Of Medici Dari Gue Kalau Misalnya Kalian Suka Video Video Gue Please Banget Subscribe Ke Channel Youtube Profimisan Characters Like Video Gue Dan Tinggalin Comment Supaya Kalian Bisa Ngobrol Sama Gue Oke Thank you Banget Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Jangan Lupa Pakai Masker Cuci Tangan Dan Jaga Jarak Semana Kalian Pergi Oke Thank you